Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini juga kembali diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT Kita bisa lanjutkan pembelajaran kita Yaitu Mampet IPS kelas 7 SMP Telik Mampangkap Pada hari Kamis 6 Agustus 2020 Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Dalam keadaan berbahagia Dalam keadaan bersemangat Dan insya Allah semoga selalu diberi kemudahan Dalam belajar, dalam imaji Dalam belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Ananda semua kita baiknya berdoa dulu Kita berdoa sama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilman warzuqani fahman Rabbi israhli ya sodari Wayassirli amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an Warisqan tayyiban Wa amalan mutaqabbalan Amin Amin ya rabbal alamin Oke Ananda semua, kita semua sudah berdoa Semoga apa yang kita lakukan hari ini Dengan belajarnya Ananda Semoga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Semoga kita senantiasa dimudahkan dalam memahami pelajaran Dari ustaz-ustazah di sekolah Insya Allah, amin Hari ini kita akan belajar bersama Bunda Bunda Asia Selaku guru Mapel IPS Silahkan dipersiapkan Alat tulis dan Buku tulis dan Buku cetaknya Kita langsung saja Ananda semua silahkan dibuka bukunya Halaman 7 Hari ini kita akan belajar tentang Unsur-unsur peta Unsur-unsur peta Ada 8 Maaf bunda tambahkan 9 Jadi ada 8 Kalau di buku itu hanya ada 8 Nah kita akan membahas satu persatu Mengenai unsur-unsur peta Kita mulai dari yang pertama Yaitu ada Judul peta Judul peta ini Menunjukkan Isi yang akan digambarkan Informasi yang akan Disajikan oleh pembuat peta Nah seperti yang ada di Layar Di slide-nya bunda Judul peta Peta ini yaitu Peta Provinsi Bali Nah judul peta biasanya itu Dia di Dia dituliskan lebih besar Daripada huruf-huruf lainnya Dia juga Judul juga biasanya ditulis Dengan menggunakan huruf kapital Oke yang kedua Ada tanda arah Nah tanda arah Berfungsi menunjukkan Arah mata angin peta Oke ini berfungsi menunjukkan Tanda arah Angin peta Tanda arah diletakkan Di sebelah kanan atau kiri Di bawah judul peta Yang biasanya berbentuk Panah yang mengarah ke arah utara Nah biasanya Posisinya ini Tanda arah Biasanya dibawa Judul peta Dibawa judul peta bagian atas Dia diletakkan kanan atau kiri Biasanya berbentuk Panah Berbentuk panah Yang mengarah ke arah utara Jadi utaranya selalu di atas Dia berbentuk Panah Nah ini yang diselitnya bunda Itu merupakan Jenis-jenis bentuk Dari Tanda arah Mata angin Oke selanjutnya Yang ketiga adalah Garis astronomis Garis astronomis disini Fungsinya yaitu Garis hayal Yang mengelilingi bumi Berguna untuk Menunjukkan Letak astronomis Suatu tempat yang dipetakan Jadi Ada garis astronomis Lintang Dan ada garis bujur Dan ada garis bujur Nah kalau garis lintang Dia horizontal Nah jadi ini yang horizontal Ini Ini garis yang horizontal ini Nah yang horizontal itu Adalah garis Lintang Sedangkan garis vertikal Ini adalah garis Bujur Tentu Garis ini memiliki Fungsinya masing-masing Nah sedangkan Koordinat garis lintang Dan garis bujur Terletak pada pinggir peta Nah pada pinggir Koordinatnya ini 95 derajat 100 110 120 130 Nah untuk garis Lintangnya Ini yang di Di sebelah Kanan dan sebelah Kiri Ini 6 derajat Lintang utara 5 derajat Lintang selatan 10 derajat 11 derajat Lintang selatan Nah ini adalah Garis katulis tiwa Yang dimana Ditunjukkan Sebagai 0 derajat Nah selanjutnya Nah fungsi dari Garis lintang Dan garis bujur Sendiri itu Tentu Ada fungsinya Masing-masing Nah kalau Garis Vertikal Kalau garis Vertikal itu Dia garis Bujur Nah ada yang Berfungsi sebagai Penentu Nah ini yang dibawa Ada Ini ada Pembagian waktu Nah ini Pembagian waktu Pergantian Siang dan malam Pergantian Siang dan malam Nah itu Dibahas pada Garis Bujur Pada garis bujur Sedangkan kalau Garis lintang Dia menentukan Atau dia menjelaskan Tentang Perubahan musim Atau perubahan iklim Selanjutnya Inset Inset peta Nah inset peta Inset peta Nah ini yang Kota-kota Peta Inset peta sendiri Nah inset peta itu Peta kecil yang ada Di dalam peta Jadi Peta di dalam peta Fungsinya adalah Menggambarkan Posisi Wilayah yang dipetakan Dibandingkan dengan Wilayah sekitarnya Yang lebih luas Nah ini inset Jadi ini inset Dia Di Inset itu Petah Dalam peta Jadi ini peta Dalam peta Nah ini peta Dalam peta Petah Kalimantan Nah itu Yang kotak-kotak Itu adalah insetnya Dimana inset itu Menggambarkan Posisi wilayah Yang dipetakan Dibanding Nah ini Bentuknya dia Lebih kecil Dibandingkan dengan Yang ini Nah ini kan luas Nah ini luas Sedangkan ini Dia Petah kecilnya Untuk Membandingkan Atau menggambarkan Posisi wilayah Yang dipetakan Dibandingkan dengan Udah sekitar Lebih luas Nah jadi ini Gambaran kecilnya Oke ini Garis koordinat Yang di pinggir Selanjutnya Tahun dan Tahun dan sumber Pembuatan Nah Kalau tahun dan sumber Pembuatan Biasanya Dituliskan seperti ini Pada peta Sumbernya Tahunnya Tahun 2009 Sumbernya itu Dari badan Pusat statistik Surakarta Dalam angka Tahun 2009 Nah disini Pembuatnya disusun oleh Dhani Purnomo Pendidikan geografi Jadi ini Tahunnya Tahun 2009 Ada sumbernya Sudah dijelaskan Dan ada Sumber dan Disusunnya oleh Siapa Nah fungsinya sendiri Fungsinya sendiri Untuk tahun Pembuatan dan sumber Peta Nah perlu dicantumkan Untuk Menginformasikan Kapan dan siapa Yang membuat Peta tersebut Nah jadi fungsinya Supaya kita tahu Siapa yang membuat Dan tahun berapa Pembuatan Peta tersebut Selanjutnya Kita ke Simbol Peta Nah simbol Peta disini Ada tiga Yang pertama Adalah simbol Area Ada simbol Garis Dan Simbol Titik Nah Simbol Garis Nah ini Simbol Garis Menggambarkan Objek geografis Yang memiliki Panjang Memiliki panjang Seperti Pantai Sungai Jalan raya Jalan lain Desa Batas Tegara Batas Provinsi Batas Daerah Jadi dia Bentuknya Seperti Garis Yang memiliki Panjang Yang kedua Ada simbol Titik Nah simbol Titik Lambang Adalah Lambang Yang digunakan Untuk Memperlihatkan Persebaran Berbagai Penampakan Di permukaan Bumi Seperti Gunung Nah simbol Titik ini Digunakan Untuk Menggambarkan Persebaran Persebaran Permukaan Bumi Seperti Gunung Sungai Rawarawa Danau Dan lain sebagainya Seperti Kota Kecamatan Ibu Kota Dan Provinsi Selanjutnya Ada simbol Area Nah ini Simbol Area Simbol Area Menunjukkan Adanya Luasan Dari Sebuah Objek Geografis Seperti Danau Jadi Dia Menggambarkan Tentang Luasan Dari Sebuah Objek Geografis Nah Objek Geografis Seperti Danau Rawah Sawah Dan Formasi Batuan Kapur Nah Jadi Masing-masing Memiliki Fungsinya Masing-masing Selanjutnya Ada Skala Peta Skala Peta Dibagi menjadi Dua Yaitu Skala Numerik Dan Skala Grafis Nah Skala Peta Yang Numerik Nah Ini Skala Peta Yang Numerik Biasanya Terdapat Pada Bagian Atas Peta Bagian Atas Pada Peta Nah Skala Peta Adalah Perbandingan Antara Jarak Pada Peta Dan Jarak Sebenarnya Di permukaan Bumi Jadi Skala Peta Itu Dia Menjelaskan Tentang Perbandingan Perbandingan Jarak Yang Ada Di Peta Dan Dan Jarak Yang Sebenarnya Dan Jarak Yang Sebenarnya Yang Ada Di permukaan Bumi Kan Peta Itu Bentuk Kecil Dari Bentuk Diperkecil Bentuk Konvensional Dimana Suatu Wilayah Itu Diperkecil Supaya Memudahkan Kita Untuk Mendapatkan Informasi Pada Wilayah Tersebut Nah Jadi Ada Skalanya Skalanya Itu Mengenai Perbandingan Antara Jarak Pada Peta Dan Jarak Sebenarnya Yang Ada Di Permukaan Bumi Skala Peta Dibagi Menjadi Tiga Ada Skala Numerik Skala Grafis Dan Skala Inch Nah Skala Grafis Yang Ini Skala Grafis Skala Grafis Atau Skala Garis Nah Bentuknya Bentuknya Seperti Garis Bersihkan Dengan Angka-angka Dia Bersihkan Angka-angka Sama Fungsinya Sama Fungsinya Pada Skala Pada Umumnya Skala Numerik Dan Skala Grafis Mereka Sama-sama Menjelaskan Tentang Perbandingan Antara Jarak Pada Peta Dan Jarak Yang Sebenarnya Namun Dia Disajikan Dalam Bentuk Garis Bentuk Garis Nah Selanjutnya Legenda Nah Legenda Ini Legenda Merupakan Bagian Peta Yang Memuat Ketarangan Simbol-simbol Jadi Dia Berisikan Tentang Simbol-simbol Yang Digunakan Dalam Peta Nah Disini Sudah Ada Banyak Sekali Simbol Simbol Yang Terdapat Pada Peta Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Pada Simbol Nah Jadi Legenda Ini Merupakan Bagian Peta Yang Memuat Keterangan Simbol-simbol Yang Digunakan Dalam Peta Jadi Dia Memuat Keterangan Semua Keterangan Simbol-simbol Yang Digunakan Pada Peta Tersebut Nah Ada Pun Fungsinya Itu Supaya Memudahkan Pemakai Peta Untuk Membaca Maupun Memahami Peta Jadi Ketika Kita Melihat Peta Kita Melihat Peta Dan Melihat Legendanya Kita Bisa Dimudahkan Bahwa Oh Disini Persebaran Ini Ada Disini Di Wilayah Ini Ada Ini Ibu Kotanya Ibu Kotanya Terdapat Dimana Provinsinya Provinsi Wilayah Ini Dimana Nah Seperti Itu Ya Oke Semoga Penjelasan Bunda Jelas Semoga Anda Semua Paham Apa Yang Dijelaskan Oleh Bunda Nah Ada Pun Tadi Yang Bunda Lupa Kasih Masuk Di Slide Itu Warna Nah Biasa Kita Lihat Warna Peta Ada Warna Hijau Warna Kuning Merah Nah Itu Semua Memiliki Maknanya Masing Masing Biasanya Kalau Hijau Itu Dataran Tinggi Dia Menggambarkan Dataran Tinggi Atau Pegunungan Nah Selebihnya Warna Warna Lainnya Itu Juga Memiliki Memiliki Maknanya Tersendiri Nah Tugasnya Ananda Nah Tugas Ketiga Cari Gambar Di Samping Jadi Ananda Cari Gambar Ini Cari Gambar Di Samping Di Google Kemudian Kita Cetak Dan Print Cetak Atau Print Nah Tugasnya Ananda Setelah Dicetak Atau Diprint Ananda Jelaskan Satu Persatu Tunjuk Yang Mananya Yang Mana Itu Judul Petah Nah Jelaskan Maki Judul Petah Adalah Ini 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 Atau Jangan Bilang Ini 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 Sempat Nanti Kita Bilang Ini 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 Jadi Misalkan Kita Mau Menjelaskan Tentang Judul Petah Nah Judul Petah Menunjukkan Isi Yang Ingin Dijelaskan Atau Ingin Yang Digambarkan Menjelaskan Tentang Wilayah Yang Ingin Digambarkan Nah Itu Judul Petah Oke Selebihnya Kan Tadi Ada Delapan Jadi Ananda Jelaskan Satu Persatu Tunjuk Dibuat Dalam Bentuk Video Oke Syukran Ananda Soleh Soleh Selamat Dan Semangat Mengerjakan Tugasnya Bunda Ucapkan Banyak Terima Kasih Semoga Dari Penjelasannya Bunda Ananda Dimudahkan Memahaminya Insyaallah Amin Amini Rabbal Alamin Jazakumullahu Khairan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh